Pemirsa saat ini obat sirup anak di beberapa apotek di Batanghari sudah mulai tidak beredar lagi. Hal ini menyusul surat dari Kementerian Kesehatan untuk menyetop sementara penjualan obat sirup anak tersebut. Obat sirup anak saat ini dilarang beredar di apotek Batanghari. Hal ini sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan yang beredar belum lama ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Batanghari, Dr. Ibnu mengatakan bahwa saat ini Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan bagian farmasi obat. Selain itu Dinas Kesehatan Batanghari juga terus melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dan dalam waktu dekat ini surat edaran juga dalam proses. Namun untuk langkah awal peredaran obat sirup untuk anak sudah di-stop. Dan beberapa pihak juga sudah melakukan inspeksi di semua apotek yang ada di Kota Muara Bulian. Untuk terkait masalah penggunaan obat-obatan tadi, kesehatan cair kepada anak tadi itu, itu memang sudah ada hilang dari Kementerian Kesehatan untuk turun ke Dinas Kesehatan kan. Cuman kita kalau dari sini, saya juga tentunya kan kita kan berjenjang nih. Kami dari bidang pelayanan nih, mungkin nanti berkoordinasi sama Kepala Dinas, terus bagian farmasi terkait hal tersebut ini. Jennifer Dauz, Jek TV, melaporkan.